Sosok anggota DPRD Halmahera Tengah yang ngamuk lempar kaca minimarket pakai sekop. Senin, 31 Juli 2023 pukul 15.04. Pasalnya, Jonathan patah-pata viral karena diduga mengamuk di minimarket bahkan berkata kasar dengan penjung toko lainnya yang berada di lokasi. Aksi Jonathan mengamuk di minimarket ini terjadi di Indomaret Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Halteng, Maluku Utara, pada Sabtu 29 Juli sekitar pukul 19.00. Lantas, siapakah sosok Jonathan patah-pata? Jonathan patah-pata merupakan anggota DPRD fraksi PDIP. Diketahui Jonathan patah-pata merupakan anggota DPRD daerah Halmahera Tengah 1 dengan suara sah yang didap mencapai 489 suara. Jonathan patah-pata sendiri merupakan anggota DPRD Halmahera Tengah periode 2019 hingga 2024. Video viral ini memperlihatkan anggota DPRD fraksi PDIP itu mengamuk di minimarket bahkan melemparkan sekop di kaca minimarket. Diketahui kejadian ini terjadi di Indomaret Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Halteng, Maluku Utara, pada Sabtu 29 Juli sekitar pukul 19.00. Video itu juga memperlihatkan Jonathan patah-pata mengenakan kaos putih dengan celana pendek serta mengenakan topi. Tak hanya melempar sekop ke kaca Indomaret, Anggota DPRD fraksi PDIP itu juga berbicara tidak sopan hingga menantang pegawai minimarket untuk berkelahi. Sementara itu, Kepala Polsubsektor Weda Tengah Gafur Ibrahim mengatakan atas kejadian ini polisi telah terjung ke lokasi. Namun ketika turun di lapangan, polisi tidak menemukan Jonathan, dan ketika pihak kepolisian mendatangi rumahnya ternyata orangnya pun tidak ada. Atas kejadian ini, pihak minimarket langsung menutup toko. Dilansir dari tribunmedan.com, politikus PDIP melakukan hal tersebut karena dirinya kesal karena manajemen minimarket tidak membangun drainase sesuai permintaannya.